Halo, balik lagi dengan gue, Soley dari Motomotive. Sekarang gue mau bahas tentang cara cari kompresi di motor ya. Banyak yang tanya juga nih, gimana sih cara ngitung kompresi gitu kan, terus gimana nentuin kubah ruang bakarnya gitu kan, berapa cc-nya gimana. Nah, ada dua cara sebetulnya, dengan cara mesin terpasang atau kayak gini. Artinya mesin nggak kepasang, nah terus kita buret. Nah, kita siapin aja nih, mica atau kaca, terus kita bolongin-bolongin untuk ngukur kompresinya ya. Nah, setelah itu baru deh kita isi tuh, kita isi silinder head dengan, kalau gue pakai oli 10W atau oli shock, oli shock ya bisa, karena encer kan, encer gue nggak encer banget gitu, jadi bagus lah, turunnya juga cepat gitu. Ini kondisi busi terpasang, nah kan, setelah itu silinder juga, posisi silinder ini, gue udah gue tentuin deck clearance-nya berapa gitu kan, artinya deck clearance yang terpasang di motor berapa mili, gue tentuin, nah gue lock disini gitu, terus baru gue kasih, baru gue buret gitu, jadinya nanti tinggal berapa banyak oli yang masuk, tinggal kita kalkulasiin deh, gitu. Nah, berikut nih hitungannya ya. Nah, rumus nentuin CR atau compression ratio adalah compression ratio sama dengan volume silinder ditambah volume ruang bakar dibagi volume ruang bakar. Nah, volume ruang bakar dari mana nih? Nah, volume ruang bakar dari isi buret yang ada di belakang tadi yang udah kita buret, totalnya yang di silinder head sama yang di silinder berapa, terus kita tambah packing juga berapa, nah itu baru ketemu nanti. Yaitu, misalnya volume silinder 195,35 cc ditambah 17 cc dibagi 17 cc. Nah, nanti hasilnya jadinya 12,49 banding 1. Nah, itu hasil dari pembagiannya. Nah, jadi kompresi yang udah itu udah jelasnya udah ketemu gitu kan. Berapa? 12,49. Kenapa gue lebih seneng cara yang kayak begini? Karena lebih enak nih, gelembung udaranya ketahuan gitu, ada gelembung atau enggak. Jadi takutnya kalau kita mesin terpasang, itu gelembungnya kita nggak tahu nih. Jadi akhirnya hitungan kita ngaco gitu. Kalau yang udah expert mungkin oke ya gitu kan. Nggak ada masalah. Nah, kalau kita untuk yang pemula, gue rasa lebih enak ini. Jadi kelihatan ada gelembung atau enggak. Jadi makin bisa dilihat ya presisi ya. Ya kan? Dan enggak.